. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengurus jenazah yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam khususnya di kalangan perempuan, membuat Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui bidang pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga menyelenggarakan pelatihan bagaimana mengurus jenazah. Acara ini diselenggarakan di Masjid Al-Azhar Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan, di mana kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten H. Rusnawati Hermansyah, Senin, 1 Juli 2024. Ada pun peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini adalah masing-masing tiga orang per desa, dengan harapan mereka nanti bisa menularkan ilmunya kepada yang lain di desa masing-masing. Karena keterbatasan anggaran, untuk tahun ini MUI baru bisa melaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kalumpang, Daha Selatan dan Telaga Langsat. Dalam sambutannya, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Hajah Rusnawati sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh MUI Kabupaten ini. Beliau berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan baik oleh para peserta, sehingga mengetahui bagaimana tata cara mengurus jenazah yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar pembelajaran teknis, tetapi juga momen untuk menenungkan kembali mila-milanya kehidupan, khususnya tentang kematian dan persiapan menghadapinya. Sebelum menutup sambutan ini, saya menyatakan apresiasi dan ucapan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak terkait, khususnya Komunisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga, Majelis Penama Indonesia, Kabupaten MUI, yang sudah bekerja keras demi terlaksanakan kegiatan pelaksanaan ini. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu peserta yang sudah diimut serta berpartisipasi mengikuti pelatihan pada hari ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan pelatihan, mengapai dan memandikan ilah yang perempuan pada hari ini, Senin, pada 1 Juli tahun 2024, saya nyatakan muslim di buka. Tim Liputan HSS TV melaporkan Terima kasih telah menonton!